Oke di video kali ini, channel seputar sepak bola nasional, akan menyajikan berita transfer pemain, beberapa klub Liga 2, sudah melengkapi kuota pemain asingnya. Berikut ini ringkasan transfer pemain asing klub Liga 2, per tanggal 22 Agustus tahun 2023. Yang pertama ada klub PSIM Yogyakarta. PSIM Yogyakarta resmikan dua pemain asing, untuk kompetisi Liga 2 musim 2023-2024. Yang pertama ada ex-Persikabo dan Barito Putera, yakni Alexander Rakic. Satu lagi adalah gelandang Filipina berdarah Jerman, yakni Andreas Eswein. Musim lalu Alexander Rakic bermain untuk klub Liga 2 Serbia, yakni FK Ratnick Iwi Trovica. Sementara Andreas Eswein bermain untuk Kelantan FC, di Liga Super Malaysia. Berikutnya ada Persela Lamongan, yang telah melengkapi kuota pemain asingnya. Persela Lamongan, telah melengkapi dua kuota pemain asing, untuk kompetisi Liga 2 musim 2023-2024. Mereka adalah gelandang asal Korea Selatan, Kim Do-Hyung, dan back tengah asal Amerika Serikat, yakni Jonathan Campbell. Kim Do-Hyung sebelumnya bermain klub Liga 1 Estonia, Narva Trans. Kim Do-Hyung sempat bermain di Playoff Conference League, bersama klub tersebut. Sementara Jonathan Campbell musim lalu, bermain di klub Liga 1 Vietnam, yaitu Ho Chi Minh City. Berikutnya ada PSCS Cilacap. PSCS Cilacap, umumkan dua rekrutan asingnya, untuk kompetisi Liga 2 musim 2023-2024. Kedua pemain tersebut adalah striker Rafael Rodriguez, dan back tengah Masaripov Nari Manovic. Rafael Rodriguez sebelumnya bermain di Liga Laos, untuk Master 7 FC, sementara Masaripov Nari Manovic, bermain di Liga 2 Tajikistan, untuk FK Kuptos. Yang terakhir, ada Kalteng Putra. Kalteng Putra, resmi datangkan gelandang seram timnas Tajikistan, Nozim Babashano. Sebelumnya Nozim bermain untuk FK Hujan, di Liga 1 Tajikistan. Dengan adanya regulasi pemain asing di Liga 2, tentu para pecinta sepak bola nasional, berharap kompetisi Liga 2 semakin menarik dan lebih kompetitif. Terima kasih telah menonton!